Halo sahabat guru dimana saja berada, perkenalkan nama saya Yohanes Josep Seran Kelau, saya biasa di Sapa Pak Josep Seran, saya seorang guru informatika pada SMP Negeri 2 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari video ini adalah untuk menyampaikan tips-tips bagaimana membantu murid untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Baik tips yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran dengan model computational thinking, yaitu manfaatnya membantu murid untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan pemikiran logis dan kemampuan analitis yang merupakan kunci sukses dalam menghadapi abad 21. Yang kedua problem based learning, manfaatnya meningkatkan kemandirian dalam belajar, mengembangkan keterampilan dalam dunia nyata, meningkatkan kemampuan kerjasama dan mendorong penghargaan intrinsik. Yang ketiga project based learning, manfaatnya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, lebih bermakna, meningkatkan rasa keingin tahuan yang tinggi bagi murid, membangun critical thinking pada murid, dan yang terakhir kolaboratif. Dan model yang terakhir adalah inquiry learning. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan rasa ingin tahu, pemanasan untuk otak, membangun sikap inisiatif dalam diri murid, membuat murid lebih cinta dengan proses belajar, membuat murid lebih paham dengan apa yang dipelajarinya, memberikan kebebasan untuk murid dalam mencari apa yang ia sukai, dan membentuk pandangan murid terhadap topik tertentu. Demikian tips-tips yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Pengajar yang melihat dan menonton video ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih.